Selamat sahabat, selamat malam, dan selamat pagi yang ada di Amerika. Senang sekali PGSSI pada malam hari ini kembali. Kita akan mulai mendengarkan pelajaran yang telah kita pelajari sepanjang 6 minggu ini dengan judul Semua Bangsa dan Babel. Dengan narasumber yang sudah tetap tidak asing lagi buat kita, pendeta dokter Jonathan Kuntara. Nah, sebelum kita mulai, mari kita satukan hati dengan berdoa yang akan dipimpin oleh Ibu Moli Sentana. Mari kita satukan hati, kita berdoa. Silahkan Ibu Moli. Baik, mari kita berdoa. Alah Bapak kami dalam tahtat kerajaan surga, alah yang pencipta langit, bumi, laut, dan segala isinya, alah yang menjadi penebus, penolong gunung batu kami. Kami puji nama-Mu Tuhan atas segala kebaikan Tuhan kepada kami. Sepanjang minggu yang telah 6 hari yang sudah lewat, Tuhan sudah memberkati kami semua dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat, dan tidak akan satu apapun. Saat ini Tuhan, pada memasuki sahabat Tuhan yang kudus ini, kami memohon agar Tuhan selalu menyertai kami dalam memuduskan sahabat, biarlah pikiran kami dapat diisi dengan kebenaran Tuhan, dan kami boleh berbakti bersuka cita pada sahabat-Mu yang suci ini. Dan berkati jam yang indah ini, kami akan belajar sekolah sahabat, biarlah roh kudus memimpin guru kami, yaitu pendeta Jonathan Puntaraf, berikanlah dia hikmat, dan semua yang disampaikan Tuhan adalah berasal daripadamu. Tuhan memberkati keluarganya, kesehatannya, dan selalu dalam mendapat hikmat di dalam dari kerajaan surga. Berkati juga Ibu Peggy yang dengan rajin dan tegung memimpin acara-acara ini dengan baik. Memberkati saudara-saudara kami yang tidak bisa hadir, pernah satu dan lain sebab, kiranya Tuhan juga menyertai agar kita semua terberkati oleh firman Tuhan, di mana saja kita berada. Terima kasih Tuhan, sekali lagi kami pancatkan doa ini, dan menyerahkan jam yang indah ini kepada-Mu Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih Ibu Moli, dan selanjutnya kami serahkan waktu kepada pendeta Dr. Jonathan Kuntara untuk membawakan pelajaran pada malam hari ini. Baik, selamat sahabat saudara-saudara di Indonesia. Dan kita sedang boleh bersama-sama belajar. Kemudian saya lihat ada juga dari Jerman, wah itu tengah malam di sana ya, mungkin jam 1 pagi di Jerman atau jam 2. Oke, saya lihat sudah 94 orang, tetapi mudah-mudahan lebih banyak lagi yang bergabung, dan kita merasa senang oleh setelah pelajaran ini, banyak juga dilihat melalui YouTube. Minggu lalu ada 2 ribu lebih ya Ibu Peggy, yang masuk di YouTube artinya. Yang menonton di YouTube 2 ribu sekian yang minggu lalu. Oke, kita puji Tuhan bahwa kita boleh menjadi berkat. Kemudian sekarang kita akan coba membahas apa yang jadi kita punya pelajaran yang sangat penting, yaitu semua bangsa dan babel. Oke, dan kalau Anda membaca buku Patriot and Prophets, atau para Bapak dan Nabi dapatkan ada satu pasal khusus yang membahas tentang ini. Bagus juga untuk para guru sekolah sahabat untuk membaca pasal tersebut. Oke, nah, untuk pendahuluan saya bisa bahas tentang rencana Tuhan dan penyimpangan manusia. Mengapa dan pelajaran ini penting? Kenapa penting? Oke, nah, kita tahu penyimpangan dari rencana Allah, kenapa? Oleh sebab perintah pertama Allah kepada umat manusia setelah airbah adalah menegakkan kehidupan. Dia mengatakan pada mereka, berkembang biak dan memenuhi bumi. Fokus pelajaran ini adalah untuk membawa usaha manusia, untuk memenuhi pelajaran ini adalah untuk membawa usaha manusia, untuk coba memenuhi pelajaran. Tetapi Alkitab kita sebutkan di sini menyangkut beberapa individu yang semula dari Adam, Kain, dan sebagainya, kemudian berkembang, menyangkut kepada kelompok-kelompok dan memiliki ruang lingkup yang universal oleh sepenyebutkan tentang suku-suku bangsa dan sebagainya. Dan orang-orang yang selamat dari airbah ketiga anak nu akan menghasilkan tiga keturunan bangsa manusia yang membangkitkan bangsa-bangsa di dunia. Itu kita lihat akan tiga kelompok yang sangat besar. Kita coba lihat. Kemudian namun kisah menara Babil menandai terobosan dramatis dalam kisahnya. Menat Allah tentang kepersatuan diganti oleh idealisme manusia soal persatuan dan kesamaan. Manusia ingin jadi satu dan lebih buruk lagi mereka ingin menjadi Tuhan. Ini permasalahan yang kita akan coba pelajari dalam pelajaran ini. Mengapa pelajaran yang penting? Sebab kita belajar kegagalan manusia dalam mengikuti rencana Tuhan. Kemudian kita belajar kesalah tafsiran terhadap ayat Alkitab. Kemudian kita akan bahas tentang itu. Kemudian kita belajar kasih Allah yang selalu mencoba menjangkau manusia dalam keadaan yang terpuruk sekalipun, Tuhan tetap mempunyai rencana yang baik bagi manusia. Kita belajar resiko atau tindakan yang salah. Kita belajar apa yang terjadi dulu, bisa terjadi sekarang dalam kehidupan kita. Prinsip-prinsip itu bisa terjadi. Apa yang kita bisa pelajari dari ayat hafalan? Kejadian 11, ayat 9. Irma? Kejadian 11, ayat 9. Itulah sebabnya sampai sekarang nama kota itu disebut Babel. Karena disitulah dikacau balaukan Tuhan bahasa seluruh bumi, dan dari situlah mereka diserahkan Tuhan ke seluruh bumi. Kita tahu arti Babel. Sebetulnya arti kata Babel itu adalah the gate of God. Tetapi artinya mereka mau coba menjadi seperti Tuhan. Tetapi itu membuat sesuatu kekacauan. Kalau kita mau coba merasa Bapak kita pintar, kemudian melebihi Tuhan atau menyamai Tuhan, maka akan terjadi kekacau balauan. Dan itu bukan hanya berbicara soal bahasa, tetapi juga dalam pendapat, tindakan, dan sebagainya. Hati-hati dengan pemikiran atau hidup kita. Baik, kita coba buat garis besar pelajaran ini dalam tiga bagian. Dari semua pelajaran yang Anam itu kita coba bagi dalam tiga. Pertama adalah kutuk dan berkat. Kemudian rencana Tuhan melawan rencana manusia. Artinya rencana manusia yang coba melawan rencana Tuhan. Tersebarnya manusia ke seluruh dunia. Oke, jadi untuk kepentingan outline ini, saya tidak langsung mengikuti seperti apa yang dibahas oleh Alkitab. Oke, atau dalam pelajaran kita. Misalnya untuk pasal yang sepuluh itu, kita masukin kepada bagian terakhir. Tentang genealogi dan sebagainya. Baik, sekarang apa yang menyebabkan HAM terkutuk? Baik, kita lihat ayat yang kita dapatkan di dalam ini adalah di dalam buku Kejadian Pasal 9. Silakan. Maka HAM, Bapak Kanaan itu melihat aurat ayahnya. Lalu diceritakannya kepada kedua saudaranya di luar. Sesudah itu, Sam dan Yafet mengambil selai kain dan membentangkannya pada bahwa mereka berdua. Lalu mereka berjalan mundur. Mereka menutupi aurat ayahnya sambil berpaling muka. Sehingga mereka tidak melihat aurat ayahnya. Setelah lu sadar dari mabuknya dan mendengar apa yang dilakukan anak musuhnya kepadanya, berkatalah iya, terkutuklah Tanaan. Tandaklah iya menjadi hamba yang paling hina bagi saudara-saudaranya. Oke. Jadi itu kita bisa lihat di dalam buku Kejadian 9 ayat 22 mulai sampai 25. Nah, apa permasalahannya dengan HAM sampai dia dikutuk? Dikatakan melihat ketelanjang daripada Bapaknya, perlu diketahui bahwa bukan dari sana Tuhan seorang harus mabuk. Jadi ini menunjukkan bahwa bagaimana kepintaran, bagaimana dekatnya Nuh dengan Tuhan, tetapi dia ada kelemahan juga. Dan rupanya makanan itu atau anggur itu bisa terjadi fermentasi yang menyebabkan sampai orang itu bisa mabuk. Kemudian telanjang, kemudian dia melihat, tetapi justru bukannya menutup, tetapi coba membuka. Kasih tahu sama saudara-saudaranya, mungkin sambil ketawa dan sebagainya. Dan waktu itu diketahui, jadi apa yang terlihat? HAM melihat secara diam-diam, secara tidak sengaja ketelanjangan ayahnya. Apa yang telah dibuat oleh HAM? HAM pergi berkeliling membicarakan hari itu. Bahkan tanpa mencoba untuk menyelesaikan masalah ayahnya, sementara reaksi langsung saudara-saudaranya berusaha untuk menutupi aib ayah mereka, sedangkan HAM membiarkan ayahnya telanjang, yang secara tersirat tindakan HAM tersebut sangat tercelak. Jadi apa masalah daripada HAM? Di sini tentang rasa hormat kepada orang tua. Kegagalan menghormati orang tua mewakili masa lalu seseorang. Akan mempengaruhi masa depan orang itu. Jadi kita bisa lihat keluaran 20-20 itu tentang hormat kepada orang tua. Itu bisa menyebabkan seorang itu mengalami keturunan ketiga-keempat oleh sebab pelanggaran yang dibuatnya. Oleh sebab itu, kutukan yang diberikan ini akan mempengaruhi masa depan HAM dan putra kanan. Untuk jangka waktu yang lama, kejadian 9 S25 telah digunakan untuk membenarkan perbudakan orang hitam di bawah kuasa orang putih. Mengapa interpretasi ini salah? Ini banyakkan oleh sebab orang-orang hitam dari Afrika jadi budak di perkebunan-perkebunan, di Surianamu, di Amerika, di Karabian, sampai akhirnya itu adalah tempat-tempat orang hitam sekarang ini. Jadi mereka rasa yang membenarkan itu adalah oleh sebab ini memang orang hitam dikutuk, katanya. Ini beberapa informasi, saya akan memberikan tambahan yang tidak di dalam pelajaran. Yang pertama ini ada kejadian 10 ayat 25, kita sudah dibaca tadi, terkutuklah kanaan, hendaklah yang menjadi hamba yang paling hina bagi saudara-saudaranya. Oke, keturunan HAM adalah apa? Khus, Mishraim, Put, dan Kanaan. Dan HAM sering disebut bapak orang Afrika sebab sebagian dari keturunannya tinggal di Afrika, yaitu Khus, itu adalah Etiopia. Mishraim, atau Mishraim itu Mesir. Put itu Libya. Nah, itu keturunannya itu tinggal di Afrika Utara, kemudian itulah yang menyebar ke seluruh Afrika, berkulit hitam. Jadi mereka merasa dianggap bahwa inilah mereka itu dikutuk menjadi hamba. Makanya terjadi perbudakan dan sebagainya. Tetapi yang disebutkan itu adalah kanaan. Jadi nama kutukan kepada kanaan bukan untuk HAM, bukan untuk mereka yang tinggal di Afrika. Jadi tidak tepat bahwa adanya izin Tuhan untuk merendahkan Afrika dengan memakai kejadian 9 ayat 25. Itu tidak tepat. Kita lihat beberapa lebih lanjut, bukti yang lain. Keluaran 20 ayat yang kelima. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya. Sebab aku, Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan Bapak kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga, dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Jadi orang yang membenci kepada Tuhan, kesalahannya itu membalas sampai kepada anak ketiga dan keempat. Nah, kalau sudah keturunan 10-20, itu tidak berlaku. Kemudian satu hal yang sama, kenapa disebut sampai membalas? Bukankah ada ayat yang penting di sini, J.H. 18 F20? Joy? Atau apa? Siapa? Daniel atau Joy? J.H. 28 F20? Orang yang membuat dosa, itu yang harus mati. Anak tidak akan turut menanggung kesalahan ayahnya, dan ayah tidak akan turut menanggung kesalahan anaknya. Orang akan menerima berkat kebenarannya, dan kefasikan orang fasik akan tertanggung atasnya. Nah, kita lihat di sini, orang benar, artinya orang tidak akan menanggung dosa daripada ayahnya. Anak ya tidak akan menanggung dosa daripada ayahnya. Kenapa disebut sampai keturunan ketiga sampai keempat, ini berbicara pengaruh dari orang tua, menyebabkan anaknya mengikuti jejak dari orang tua, sehingga anak itu pun mendapatkan kutuk atas kesalahan daripada orang tua. Tetapi ini tidak selamanya 100% benar. Kita tahu apa yang disebut ada orang yang resiliens. Istilah itu sangat penting sekali, yaitu orang yang tidak terpengaruh. Misalnya kita sebutkan Yusuf. Dia saudara-saudaranya yang jahat sama dia, dan sebagainya, tetapi dia tetap suka untuk mengampuni. Dia hidup di penjara di antara orang-orang jahat, tapi dia tetap baik. Ada orang yang resiliens. Oleh sebab kedekatan kepada Tuhan. Nah, jadi berdasarkan ini tidak bisa dikatakan bahwa itu orang-orang hitam semuanya itu dikutuk. Sebab yang disebutkan adalah kanaan. Kemudian bukti yang lain, bagaimana istri Musa adalah siapa? Kita coba lihat. Bilangan 12 ad 1, istri Musa. Miriam serta Harun mengatai Musa berkenan dengan perempuan kus yang diambilnya sebab memang ia telah mengambil seorang perempuan kus. Yermia 13 ad 23, kus tinggal di sebelah selatan Etiopia, dikenal dengan kulitnya yang hitam. Oke, jadi istri daripada ini hitam. Dan sama sekali tidak termasuk orang yang terkutuk. Kita coba lihat apa reaksi Tuhan pada saat Harun dan Miriam mengejek Musa oleh siapa istrinya yang hitam. Tuhan menemplak Mariam dan Harun sampai mendapatkan kusaha menunjukkan Tuhan mendukung Musa walaupun menikah dengan orang berkutuk hitam. Jadi, jangan salah mengerti menggunakan ayat itu untuk mengatakan, oh, orang hitam itu adalah dikutuk oleh Tuhan. Oke. Alasan yang lain bahwa kutuk bukan untuk orang hitam. Pada pelajaran kita ada membahas referensi untuk kanaan merupakan referensi merujuk kepada warisan tanah perjanjian. Sebab artinya kanaan, artinya dari kata kanaan, itu artinya yang ditaklukan. Dengan semua yang dilambangkan dalam tanah ini, yaitu tentang janji keselamatan bagi dunia. Dalam konteks ini, penggunaan frasa pelayan daripada pelayan sangat ironis. Hamba yang paling hina adalah superlatih yang berarti hamba melebihi yang lain dan menunjukkan motif rohani. Menunjukkan kepada Yesus sebagai hamba yang paling hina yang dapat menyelamatkan dunia. Oke. Berkat-berkat yang tertulis dalam kejadian 9 menegaskan perspektif ini. Sangat menarik bahwa bukan Sem atau Yafet yang diberkati, tetapi hanya Allah yang dipuji. Nanti kita akan singgung berdasarkan ayatnya kejadian 9.26. Jadi dari perspektif ini, nubuatan ini membawa kita melampaui masa depan sejarah Israel dalam lima kitab Musa menuju keselamatan umat manusia. Yaitu akan datang Yesus Kristus bagi Juru Selamat. Jadi kata-kata dari nubuatan ini juga mengacu kepada kemah pertemuan atau kemah suci Israel. Sebuah acuan nubuatan kepada orang-orang bukan Yahudi yang akan menjawab berita atau menyambut berita keselamatan orang-orang Israel dan bergabung dengan orang kudus Israel. Makanya kita dapatkan kanaan. Jadi kita semua juga menuju dalam perjalanan ke kanaan yang baru. Jadi itu bukanlah untuk mengutuk orang-orang hitam. Baik, kita akan coba lebih lanjut. Dosa apakah yang kita lihat dalam keturunan dari kanaan? Kanaan yang disebut anak daripada ham. Kejadian 19, ayat 5-7. Mereka berseru kepada Lord Dimanakah orang-orang yang datang kepadamu malam ini? Bawalah mereka keluar kepada kami supaya kami pakai mereka. Lalu keluarlah Lord menemui mereka ke depan pintu. Tetapi pintu ditutupnya di belakangnya dan dia berkata, Saudara-saudaraku, janganlah kiranya berbuat jahat. Oke. Jadi kita tahu apa yang disebut Sodom dan Gomorrah. dan ini adalah keturunan daripada kanaan. Yaitu anak daripada ham. Mereka melakukan Sodomik, yaitu hubungan antara laki-laki dengan laki-laki dan sebagainya yang banyak terjadi sekarang ini. Dan itu adalah kejahatan daripada orang-orang kanaan. Kemudian ini kita sering berbicara mengenai kenapa Tuhan itu begitu kejam sekali. Maka seluruh orang kanani yang amori apa semua harus dimusnahkan kejahatannya. Mereka harus dimusnahkan oleh orang-orang Israel. Dibunuh sampai orang tua, sampai anak-anak, sampai binatangnya dibunuh. Kenapa? Waktu dipelajari melalui arkeologi, ternyata bahwa kejahatan orang-orang kanani itu luar biasa. Mereka menyembah Bal, Bal, kemudian Astorik, dan itu adalah antara ibu dan anak, tapi mereka adakan hubungan antara ibu dan anak. Jadi menunjukkan suatu moral yang rendah sekali. Jadi pada saat hujan, tidak ada hujan, maka ini Astorik sebagai Dewi Kesuburan. Harus ada satu hubungan dengan Baal, dan bagaimana menyembahnya, maka di dalam kuil-kuil Baal itu, mereka mengadakan hubungan seksual. Cara menyembahnya. Jadi kejahatan yang sangat luar biasa sekali, sampai Tuhan tidak mau termasuk kepada orang Israel, musnahkan semuanya. Sampai binatang. Kenapa sampai binatang? Oleh sebab mereka berhubungan dengan binatang. Oleh sebab itu penyakit meraja rela dan sebagainya. Jadi kalau Tuhan katakan musnahkan semuanya, maka Tuhan mau jangan sampai ada yang hidup. Sebab Tuhan sudah kasih waktu 400 tahun, mereka tidak bertobat. Jadi itulah kita lihat akan kanaan yang dulu yang mendapatkan kutuk tersebut oleh sebab kejahatan-kejahatan mereka. Baik. Nubuatan apakah yang Nuh berikan kepada kedua anak yang lain? Kejadian 9 ayat 26-27. Lagi katanya, terpujilah Tuhan ala Sem, tetapi hendaklah kanaan menjadi hamba baginya, ala meruaskan kiranya tempat kediamannya Fit, dan hendaklah ia tinggal dalam kemah-kema Sem. Tetapi hendaklah kanaan menjadi hamba baginya, nama Tuhan yang harus dipuji. Ini adalah saya punya kata kalimat. Nama Tuhan yang harus dipuji. Jadi sebetulnya berkat itu adalah kalau mereka memuji akan nama Tuhan. Jadi setiap orang yang tidak melakukan kendak Tuhan, mereka tidak akan terpuji. Dan setiap orang daripada setiap keturunan Yafet atau keturunan Samuel, tidak semua orang itu setia kepada Tuhan. Ada yang setia, ada yang tidak. Jadi ada yang dapat memuji Tuhan, ada juga yang tidak. Oke, apakah rencana kepada manusia yang diperintahkan? Kita masuk kepada bagian kedua. Rencana Tuhan, rencana manusia. Apakah rencana Tuhan kepada manusia yang diperintahkan kepada Nuh dan keturunannya? 9.1. Kalau Allah memberkati Nuh dan anak-anak serta berfirman kepada mereka, beranak cuculah, dan bertambah banyaklah, serta penuhilah bumi. Jadi Tuhan mau supaya mereka itu pergi berkembang biak dan memenuhi akan bumi. Namun apakah tanda daripada pemberontakan mereka? Nah, kejadian 11, S1-4. Ada pun seluruh bumi, satu bahasanya dan satu logatnya. Mereka berangkatlah. Maka berangkatlah mereka ke sebelah timur dan menjumpai tanah datar di tanah siniar. Lalu menetaplah mereka di sana. Mereka berkata kepada seorang yang lain, Marilah kita membuat batu bata dan membakarnya baik-baik. Lalu bata itulah dipakai mereka sebagai batu dan ter gala-gala sebagai tanah liat. Juga kata mereka, Marilah kita dirikan bagi kita sebuah kota dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit. Dan marilah kita cari nama supaya kita jangan terserak ke seluruh bumi. Bayangkan, cari nama. Mereka ngumpul. Dan semakin lama, makin tinggi. Nah, pemberontakan manusia ini, alasan pertemuan ini dengan jelas menunjukkan bahwa mereka ingin membangun menara untuk mencapai surga. Sebenarnya, niat mereka yang sebenarnya adalah untuk menggantikan Tuhan sendiri, sang pencipta, secara signifikan. Penjelasan niat dan tindakan orang ini menggemakan niat dan tindakan Tuhan dalam kisah penciptaan. Mereka berkata, dibandingkan dengan kejadian satu dan sebagainya, Marilah kita membuat. Artinya, kalau Tuhan membuat, tetapi sekarang mereka membuat. Niat mereka secara eksklusif menyatakan, Marilah kita cari nama. Ekspresi yang secara eksklusif digunakan untuk Tuhan. Hanya nama Tuhan yang dapat dipuji. Jelas bahwa membangun Babel, memenuhi ambisinya yang salah, yang salah tempat untuk menggantikan Tuhan, sang pencipta. Kita tahu setan yang mengilhaminya. Jadi, memori airbah pasti berbekas. Dan mendorong mereka dalam membangun proyek ini. Mereka membangun menara tinggi untuk dapat terhindari airbah yang akan datang atau mengenyampingkan janji Tuhan. Dengan demikian, mereka tidak percaya kepada janji Tuhan bahwa tidak akan adalah airbah. Mereka tidak percaya pada janji Tuhan. Mereka buat airbah. Artinya menara yang tinggi. Apalagi yang telah didirikan di Padang Dula, di Tanah Sinar, berbagai generasi kemudian sebagai tanda dari pembentangan terhadap Tuhan. Dan 3 ayat 1. Raja Nebukad Nesar membuat sebuah patung emas yang tingginya 60 hasta dan lebarnya 6 hasta yang didirikannya di dataran Dula, di wilayah Babel. Oke, kita ingat akan kisah ini, bukan? Jadi menunjukkan bagaimana mereka telah menyuruh, kita ingat tentang kisah Daniel, kemudian Sadrach, Masak Abednego yang tidak menjawab ini. Baik, ini adalah satu usaha melawan Tuhan. Upaya ke atas adalah untuk mencapai surga dan menyamai Tuhan yang adalah ciri-ciri semangat Babylon. Inilah sebabnya mengapa kisah Menara Babel menjadi motif penting dalam kisah Daniel juga. Referensi atau acuan ke Sinar yang memperkenalkan kisah Menara Babel muncul kembali di awal kitab Daniel yang kita sebutkan, menunjukkan tempat mana Nebukad Nesar membawa barang-barang dari baik suci. Di antara banyak bagian lain dalam Alkitab, episode Neke berdasarkan mendirikan patung emas mungkin di tempat yang sama di dataran senior yang sama adalah yang paling mirip untuk menggambarkan kerangka pikiran ini. Jadi dalam perlihatan tentang akhir jaman, Daniel melihat seniorio yang sama dari bangsa-bangsa di bumi berkumpul bersama-sama untuk mencapai persatuan melawan Allah. Dibandingkan dengan, kalau kita lihat beberapa yang di sini, meskipun upaya ini gagal seperti yang terjadi pada Babel juga. Oke, bagaimana tindakan ini merefleksikan tabiat pemberontakan dari Lucifer? Kita coba lihat Yesaya 14, ayat 12-14. Wah, engkau sudah jatuh dari langit. Hai bintang timur, putra fajar. Engkau sudah dipecahkan dan jatuh ke bumi. Hai yang mengalahkan bangsa-bangsa. Engkau yang tadinya berkata dalam hatimu, aku hendak naik ke langit. Aku hendak mendirikan taktaku mengatasi bintang-bintang Allah. Dan aku hendak duduk di atas bukit pertemuan jauh di sebelah utara. Aku hendak naik mengatasi ketinggian awan-awan yang hendak menyamai yang maha tinggi. Oke, kita lihat di sini berapa kali dikatakan aku. Aku akan naik, aku hendak mendirikan, aku hendak duduk. Aku, aku. Jadi berhati-hati dengan kata aku. Jadi I. Kalau kita lihat itu kata Lucifer, I itu di tengah. Kemudian kata Lihat Sin, I itu di tengah. Jadi sesuatu yang membawa kepada dosa adalah kalau kita mengutamakan kepada I, aku. Jadi itu terjadi. Dan itulah yang terjadi di Menara Babil yang kuno, yang pertama. Bagaimana kita menghindarkan jebakan penonjolan diri, menonjolkan nama untuk diri sendiri supaya gantinya mendigikan nama Allah? Ini harus dirundingkan, menajar kepada anggota kelas. Bagaimana supaya jangan menonjolkan diri. Kalau kita mengutamakan Tuhan dan Alkitab, berbicara mengenai masalah Tuhan, jangan melihat salah. Orang, kalau lihat orang, selalu ada salahnya. Mau saling salah pendeta, banyak salah pendeta. Melihat salah pemimpin, ada salahnya. Tetapi yang Tuhan katakan adalah untuk melihat kepada Yesus Kristus. Kita ingat itu Yesus 45-22. Pandanglah kepadaku. Lihat kepadaku dan Anda akan selamat. Pandanglah kepadaku. Jadi jangan memandang kepada manusia, jangan memandang kepada nama pribadi, ataupun kepada harta, ataupun juga pemimpin sekalipun, tetapi memandang kepada Yesus Kristus. Oke. Pelajaran apakah yang kita dapat peroleh dari sambutan Tuhan terhadap tindakan pemberontakan mereka? Kejadian 11, ayat 5-7. Lalu turunlah Tuhan untuk melihat kota dan menara yang didirikan oleh anak-anak manusia itu. Dan ia berfirman, mereka ini satu bangsa dengan satu bahasa untuk semuanya. Ini barulah permulaan usaha mereka. Mulai dari sekarang, apapun juga yang mereka rencanakan, tidak ada yang tidak akan dapat mereka dapat terlaksana. Baiklah kita turun dan mengacau balokan di sana bahasa mereka, sehingga mereka tidak mengerti lagi bahasa masing-masing. Saya pernah gunakan ayat ini untuk memberikan arti yang lain. Mereka ini satu bahasa dengan satu bahasa untuk semuanya. Kemudian, sekarang apapun yang mereka rencanakan, tidak ada yang tidak dapat terlaksana kalau satu bahasa. Jadi ini kita bisa terjawab dari segi positifnya, dalam arti kalau kita di gereja sekalipun semua dalam satu bahasa. Maksudnya satu bahasa itu satu pandangan, satu pendapat, bersatu. Maka apapun yang kita rencanakan akan capai. Kalau Anda mau bangun gereja, kalau semua bersatu, gampang. Kalau kita mau bikin evangelisasi, semua bersatu. Artinya mempunyai satu bahasa, semua akan dapat tercapai. Itu dalam arti positif daripada ayat ini. Namun apa yang terjadi adalah Tuhan telah melihat bahwa mereka itu oleh sebab satu bahasa, maka perlu disebarluaskan. Nah, apakah keputusan Tuhan? Itu Tuhan turun ke bawah, melihat. Dan itu yang terjadi, kita lihat pelajaran di sini dari Lukas 1, 30-33. Kata Malaket itu kepadamnya, Jangan takut, Hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengharuniakan kepadanya tahta Daud, Bapak leluhurnya, dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yaakub sampai selama-lamanya dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Oke, kita lihat apa yang terjadi. Kita coba membedakan manusia pengen naik ke atas, tetapi Tuhan turun ke bawah. Turunnya Tuhan juga mengingatkan kepada prinsip kebenaran oleh iman. Prinsip karusih karunia Tuhan. Apapun rencana kita lakukan, yang kita lakukan untuk Tuhan, dia tetap harus turun untuk bertemu dengan kita. Bukan apa yang kita lakukan untuk Tuhan yang akan membawa kita kepadanya dan menuju penebusan. Sebaliknya, tindakan Tuhan datang kepada kita yang akan menyelamatkan kita. Faktanya, dua kali ayat dalam kitab kejadian berbicara tentang Tuhan yang turun. Sepertinya menyiratkan betapa dia peduli tentang apa yang terjadi. Jadi Tuhan turun. Manusia apa? naik membangun menara. Ini membangun menara bukan hanya di Babil, tetapi di Mesir kita lihat itu piramid-piramid yang tinggi-tinggi itu untuk menunjukkan kehebatan daripada manusia. Jadi manusia itu sanggup buat sesuatu perkara yang tinggi. Jadi itulah manusia untuk satu perkara yang tinggi. Tetapi Tuhan justru merendah turun. Bagaimana Daud mengingatkan kita kepada kebesaran Tuhan dan kebutuhan kita yang terus-menerus untuk bergantung kepadanya? Masmur 139, 1-3, 7, dan 8. Tuhan, Engkau menyelidiki dan mengenal Aku. Engkau mengetahui kalau Aku duduk atau berdiri, Engkau mengerti pikiranku dari jauh. Engkau memeriksa Aku kalau Aku berjalan dan berbaring segala jalanku Kau maklumi. Kemana Aku dapat pergi menjauhi rohmu kemana Aku dapat lari dari hadapanmu? Jika Aku mendaki ke langit, Engkau di sana. Jika Aku menaruh tempat tidurku di dunia orang mati, di situpun Engkau. Oke, jadi yang dimaksudkan di sini, manusia itu perlu bergantung sepenuhnya kepada Tuhan sebab kemana saja kita pergi, kita tahu bahwa Tuhan itu maha hadir. Jadi itu berarti kita harus terus-menerus bergantung kepada Tuhan. Jangan pernah merasa bahwa kita itu sudah lebih pintar daripada Tuhan. Jadi perintah Tuhan, oh ini berlah untuk orang lain tetapi tidak untuk saya. Bahaya sekali kalau kita mau merasa bahwa kita sudah lebih baik. Oke, sekarang kita masuk kepada penyebaran seluruh dunia, kita masuk kepada kejadian 10, ayat 1-32. Kalau Anda mau bacakan di kelas silahkan, tetapi kita mau coba menunjukkan tentang genealogy siapa keturunan daripada Sam atau Ham ataupun Yafet. Ini adalah pohon keluarga. Genealogy tercadar dalam hal itu. Kenapa ini penting? Oke, kita lihat beberapa hal yang disebutkan pelajaran kita. Menekankan sifat historis dari peristiwa-peristiwa Alkitabia yang terkait dengan orang-orang nyata hidup dan mati serta hari-hari terhitung dengan tepat. Jadi sejarah dunia ini dan sebagainya kita bisa lihat dari generasi ke generasi dan sebagainya bisa dihitung sehingga kita boleh katakan bahwa umur dunia ini sekarang hanya sekitar 6.000 tahun. Oke, jadi berbeda dengan sains yang mengatakan sains dalam tanda kutip bahwa dunia ini adalah bilunan tahun dan sebagainya. Baik, menunjukkan kontinunitas penulis dari zaman kuno hingga kontemporer membangun hubungan yang jelas dengan masa lalu hingga masa kini. Sebab apa yang terjadi dari masa kejadian kemudian sampai kepada masa Musa ataupun kepada kekristianan sampai sekarang ini atau sampai yang akan datang. adanya satu kontinunitas. Kita tidak percaya kepada Darwin evolusi. Kita percaya kepada kreasi dan kreasi itu segala sesuatu itu dengan teratur. Mengingatkan kita kepada kerapuhan manusia dan dampak tragis dari kutukan dosa dan akibat yang mematikan pada semua generasi setelahnya. Dan kita tahu dalam semua generasi itu selalu ada orang yang jelek. Dan apa yang menjadi akhir hidup mereka. Jadi kalau mereka itu tetap setia kepada Tuhan mereka mendapatkan berkat daripada Tuhan dan sebagainya tetapi manusia sering gagal dan akibatnya mengalami kesulitan sendiri. Jadi ini menolong kepada kita untuk membuat satu pilihan yang tepat. Jangan kita memilih yang salah. Kita harus memilih yang benar. Baik. Kemudian apakah perbedaan menolok dari pohon keluarga Nuh dengan pohon keluarga dalam kejadian lima? Nuh berfungsi sebagai penghubung antara peradaban sebelum airbah dan pasca airbah. Jadi itu 10 generasi. Kemudian sesudah itu generasi 10 lagi sampai kepada Abraham. Dua ayat terakhir dari cerita sebelumnya membawa kita kepada mata rantai terakhir dari silsilah Adam dan Adam. Kemudian karena Adam meninggal ketika lahme ayah Nuh berusia 56 tahun. Nuh pasti pernah mendengar cerita Adam. Sebab panjangnya umur daripada 10 generasi itu sampai kepada Nuh. Jadi Bapak Nuh masih sempat hidup dengan Adam 56 tahun lamanya. yang bisa sampaikan kepada keturunan sebelum dan sesudah airbah. Itulah sebabnya mata rantai itu berjalan terus. Makanya orang bertanya bagaimana mereka tahu membunuh itu salah. Ya cerita dari Adam cerita Kain dan sebagainya. Jadi hukum Allah itu sudah diberikan dari satu generasi ke generasi yang lain. kejadian 10 memberikan 70 bangsa yang merupakan keturunan 3 anak Nuh Sam Ham Nani Yafit. Misalnya Sam 26 keturunan salah satu anak adalah Eber dan dari kata Eber itulah menjadi Hebrew kemudian termasuk orang Ibrani orang-orang Arab kita tahu bahwa keduanya ada keturunan dari Abraham. Kemudian Ham ada 30 keturunan nenek boyang orang-orang Afrika. Kemudian keturunan Yafet nenek boyang orang-orang Eropa. Anda lihat itu Yuan atau apa? Yunani. Kemudian kita dapatkan ini Anda bisa teliti itu kejadian pasal 10. Jadi kita dapatkan itulah yang mencakup kepada seluruh dunia. sekarang ini. Nah ke-70 bangsa ini menggambarkan 70 keluarga Yaakub dan 70 tua-tua Israel di Padang Belantara. Gegasan tentang korespondi antara 70 bangsa dan 70 tua-tua menyarankan misi Israel terhadap bangsa-bangsa. Ketika Sang Mahatinggi membagikan milik pusaka kepada bangsa-bangsa ketika ia memisahkan anak-anak manusia maka ia menetapkan wilayah bangsa-bangsa menurut bilangan anak-anak Israel. Jadi kita lihat berapa kata 70 itu merujuk kepada perkara yang bisa terjadi kemudian. Kemudian pemulihan bangsa Israel badani dan Israel rohani dibagi dalam 4 periode periode masa 70 kali 7. Kemudian Anda ingatkan itu nubuatan daripada Daniel tentang 490 tahun. Kemudian murid-murid Yesus 70. Kemudian apa yang diperlihatkan dari informasi angka 70 kali 7 adanya hubungan langsung antara semua tokoh sejarah Alkitab yakni orang-orang yang dilahirkan dari seturunan dari Adam dan Hawa dan seterusnya sampai ke Lamek. Ini juga membantu kita untuk memahami bahwa para bangsa memiliki akses langsung kepada saksi yang memiliki ingatan pribadi tentang peristiwa zaman kuno ini. Jadi kita tahu akhir daripada nubuatan pada 50 tahun itu adalah tahun 34 dan itu adalah persis pada saat Stephanus dilempai oleh batu dan waktu itulah pekabaran kepada seluruh dunia. Jadi kita lihat akan berbagai macam rujukan dari angka 70. Oke, apakah tambahan pandangan yang termasuk di dalam pohon keluarga Yesus kalau Anda membaca dan sebagainya di satu masuk juga bukan hanya laki-laki tetapi mereka yang datang dari latar belakang yang tidak seperti orang Yahudi. Misalnya seperti Ruth disebutkan atau Rahab dan sebagainya. Oke, bagaimana penyebaran dari manusia di padang sinar adalah kegenapan dari rencana Tuhan. Kita sudah lihat di sini Tuhan menghendaki supaya mereka tersebar ke seluruh bumi. Tersebar. Dan itulah yang telah terjadi. Kemudian penyebaran juga adalah penebusan. Mengapa? Adalah rencana Tuhan agar mereka dapat beri anak cucu dan bertambah banyak serta memenuhi bumi. Melawan rencana Tuhan para pembangun Babil lebih suka menetap pada satu-satunya tempat dengan orang yang sama. Salah satu alasan mereka adalah mereka ingin membangun kota itu agar tidak terserah ke seluruh bumi. Jadi mereka menolak. Itu berarti dengan bertentang rencana Tuhan. Kemudian itu menjadi kekuatan bersatu di dalam tempat maksud kejahatan. Kalau Anda membacakan buku Wazir dan Prophets Anda lihat bahwa di tempat ini mereka ada ruangan-ruangan yang mereka sudah buat dalam menara ini. Ada apartemen khusus itu penyembahan akan apa? Akan ilah mereka. Jadi mereka membanggakan diri dan tidak percaya pada Tuhan dan juga membuat berbagai macam berhala. Dan kecenderungan usaha manusia terbetul menantang Tuhan mereka ingin mencari nama. Mencari nama untuk diri mereka. Dan kita lihat itu akan menimbulkan berbagai macam permasalahan. Dan ini bisa saja masuk kepada jemaat. di mana orang mencari nama sebagai gantinya mencari Tuhan. Makanya kita harus belajar lebih banyak tentang kebenaran Yesus. Kalau kita sadari tanpa Tuhan kita tidak berdaya apa-apa, maka kita akan lebih bersimpati kepada orang lain, tidak akan kritis. Kalau kita merasa bahwa kita sudah benar, kita akan lebih kritis kepada orang lain. Kemudian pada saat yang sama, kita menyadari bahwa tanpa Tuhan kita tidak berdaya. Maka Tuhan yang memberikan kekuatan kepada kita dan sifat kita akan lebih mudah untuk menyangkal diri. Sebab Tuhan yang memberikan kekuatan kepada kita. Jadi penghakiman Tuhan atas pembangkangan langsung mereka itu, akhirnya Tuhan menyebarkan mereka diserak ke seluruh bumi. Persis seperti yang mereka tidak kendaki. Tentang kata Babil kita sudah jelaskan tadi, artinya pintu Tuhan. Tetapi itu menyebabkan berbagai macam kegagalan dan kekacauan sampai kita menggunakan itu istilah untuk ketidak artinya kekacauan. Confusion. Kesimpulan, Nuh adalah pengkotbah kebenaran, pahlawan dalam kisah airbah, namun tidak bebas dari kesalahan. Alam telah terpengaruh oleh dosa menyebabkan dia mabuk. Tidakan ham adalah tidak terpuji, tidak hormat, dan menyebabkan dia mendapatkan hukuman. Kutukan untuk ham hanya datang kepada kanaan dan tidak bisa diinterpretasikan kepada orang hitam yang kembali sampai sekarang masih banyak orang yang di Amerika banyak yang pandang remeh orang-orang hitam. Dan merasa bahwa mereka adalah orang-orang yang telah diberkati. Kelompok Yahvet mempunyai hak untuk menindas orang hitam. Mendapat restu daripada Tuhan. Jadi itu adalah satu hal yang salah. Ambisi manusia sama seperti ambisi Lucifer. Rindu mencari kepopuleran diri dan mengambil tempat Tuhan. Secara manusia mau naik tinggi, Allah justru turun. Dia turun untuk menyelamatkan. Allah menyelamatkan manusia dengan menyebarkan mereka sesuai dengan bahasa masing-masing. Dia menyelamatkan manusia dengan turun ke dunia ini sebagai manusia dan menjadi juruselama kita. Luar biasa. Tuhan turun. Manusia maunya menaikkan diri. Penyebaran ke seluruh dunia adalah rencana Tuhan dan itulah yang harus kita buat untuk memperkenalkan kasih Allah untuk kemuliaan nama Allah. Oke. Untuk aplikasi yang bisa dirundingkan kalau masih kita harapkan masih ada waktu. Apakah Anda dapat merasakan kasih Allah yang tak terhingga dalam kisah ini? Luar biasa. Kasih Allah tetap ada di dalam ketelodoran atau kepemberontakan manusia. Kasih Allah tetap ada. Tuhan turun menjaga manusia. Apa kita pelajari yang relevan dengan keadaan kita di akhir jaman? Oh ya. Di akhir jaman kembali kepada perintah keluar dari Babylon. Kenapa keluar dari Babylon oleh sebab terjadi kebingungan antara percampuran antara benar dan salah. Itu satu poin yang sangat penting. Kemudian juga bagaimana manusia mungkin saja mempunyai sifat Babylon dalam hidupnya. Mungkin saja gereja itu ada Babylon. Kenapa? Oleh sebab mencampur-baurkan antara benar dan salah di dalam gereja. Berbahaya. Apakah pelajaran terpenting yang ada dapat peroleh dari pelajaran minggu ini? Itu adalah satu hal yang perlu direnungkan. Kalau untuk saya pribadi merasakan perlunya kebenaran Yesus dalam hidup kita. Kalau kita punya kebenaran Yesus maka kita tidak suka untuk menonjolkan diri memandang remeh pada orang lain merasa diri benar dan sebagainya. Tetapi Yesus yang harus ditinggikan. Apakah yang dapat saya buat dengan pelajaran ini minggu depan? Apakah kita bagikan kepada orang lain? Apakah itu yang menjadi penuntun untuk hidup kita? Dan sebagainya. Baik. Saya rasa itu pelajaran kita. Oh ya. Ini bagian ini Peggy yang baca ya. Ya. Ini saya punya laptop ada masalah jadi tidak bisa terbuka videonya. Jadi saya baca ya. Di Petrax and Prophet halaman 118. di tempat ini mereka bermaksud untuk mendirikan sebuah kota besar dan di dalamnya sebuah menara yang begitu tinggi. Usaha ini dimaksudkan untuk mencegah agar jangan orang banyak itu tersebar luas dalam kelompok-kelompok. Tuhan telah memerintahkan mereka untuk pergi tersebar luas di seluruh permukaan bumi ini untuk memenuhi dan berkuasa atasnya. Tetapi pembangun-pembangun menara Babel ini bertekad untuk membentuk satu masyarakat yang tergabung dalam satu badan dan membangun satu kerajaan yang akhirnya akan mencakup seluruh dunia ini. Dengan demikian kota mereka itu akan merupakan satu kota metropolitan daripada kerajaan dunia itu. Kemuliaannya akan membuat dunia mengaguminya dan menghormatinya dan menjadikan pembangun-pembangunnya sebagai orang-orang yang termasyur. Menara yang megah ini yang puncaknya menjulang ke angkasa dimaksudkan sebagai satu tugu peringatan akan kekuasaan dan kebijaksanaan pembangun-pembangunnya dan mengabadikan kemasyuran mereka kepada generasi mendatang. Kemudian penduduk dataran Siner tidak mempercayai perjanjian Allah bahwa ia tidak akan lagi mendatangkan air bah ke atas dunia ini. Banyak dari antara mereka yang menyangkal adanya Allah dan mengatakan bahwa air bah adalah sebab akibat oleh alam ini. Yang lain percaya akan satu pribadi yang berpuasa dan dialah yang telah membinasakan bumi dengan air bah dan hati mereka seperti kain bangkit dalam pemberontakan melawan dia. Satu tujuan yang akan dihadapkan mereka dalam membangun menara ini ialah untuk menjaga keselamatan mereka seandainya air bah yang lain datang melanda. Dengan mendirikan sebuah menara yang puncaknya jauh lebih tinggi daripada yang dicapai oleh air bah mereka pikir mereka akan terhindar dari segala kemungkinan bahaya yang timbul. Dan apabila mereka dapat naik tinggi ke awan-awan mereka harap akan dapat memastikan apa yang menyebabkan air bah itu. Segala usaha ini dimaksudkan untuk mengangkat lebih tinggi lagi kebanggaan para pembangunnya dan memalingkan pikiran generasi mendatang dari Allah dan menuntun mereka kepada penyembahan berhala. Oke, jadi kita lihat apa yang telah terjadi dan ini semua merupakan satu perkara yang dapat terjadi sekarang ini orang sering bisa menunjukkan teknologi jadi lebih tahu teknologi lebih termasyur jadi masalah pribadi dan ditinggikan sampai melupakan akan Tuhan. Baik, itu pembahasan jadi tiba kepada ruang tanya-jawab masih ada 34 menit terupanya agak cukup panjang juga pembahasan kita. Iya, terima kasih pendeta. Ini maafkan saya nggak bisa tunggu coba lagi ya. Wah, rusak nih. Baik, nggak apa-apa lah yang penting supaya rekamannya lebih bagus. Baiklah, kita akan membaca, saya kan membacakan pertanyaan yang ada di kolom chat dan bagi mereka yang belum menuliskan pertanyaannya silahkan dituliskan dan sudah ada dua orang yang raise hand ya yang mau bertanya langsung bagi yang belum boleh raise hand nanti saya panggilkan. Pertanyaan pertama dari Ibu FIPO Selamat Sabat pertanyaannya keturunan anak Nuh yang mana yang buat Menara Babel dan berapa tahunkah setelah air bah kisah Menara Babel ini? Kalau kita lihat bahwa di dalam Alkitab bahwa sebenarnya kalau tidak salah adalah masih keturunan ini adalah masih keturunan Sam itu oke sebentar kita akan coba lihat bisa ada pertanyaan yang lain saya kebetulan tidak langsung melihat tadi baik kita lanjutkan kepada penanyaan berikutnya dari Bapak Raymond Andrew Sakul izin bertanya apakah menara dan membangun menara salah? Setuju kesombongan dan memuliakan diri adalah dosa yang Tuhan sangat tidak suka namun pembangunan menara saja tanpa kesombongan apakah tetap salah? oke sebelum saya lupa yang membangun adalah dari keturunan Ham Nimrod jadi dari Ham yang dikutuk itu jadi Ibu Evi pertanyaannya sudah dijawab pendeta keturunan anak Nuh yang buat menara Babel itu adalah keturunan Ham ya Nimrod dan dialah yang sebetulnya bukan hanya dia sendiri semuanya membangun disitu mereka belum tersebar luas tetapi coba apa namanya dia yang memimpin sampai terjadi menara tersebut baik oke terima kasih pendeta sudah menjawab tapi tidak salah ini Ibu Evi bertanya juga tahun berapa ini terjadi ya maksudnya berapa tahun setelah airbah kisah menara Babel ini oke berapa tahun setelah airbah oke airbah itu kira-kira tahun 2500 ya sesudah sebelum Masihi padahal menara yang dibangun di Babel oleh Nebu Kaisar itu adalah sekitar tahun 606 jadi perbedaannya itu adalah sekitar berapa 1900 tahun ya sekitar dari 2500 tahun yang lalu menjadi 600 tahun yang lalu 1900 tahun baik sudah menjawab ya oke semoga sudah menjawab ya dan tadi pertanyaan dari Bapak Raymond Andrew Sakul saya ulangi ya apakah menara dan membangun menara salah setuju kesombongan dan memulihkan diri adalah dosa yang Tuhan sangat tidak suka namun pembangunan menara saja tanpa kesombongan apakah tetap salah apakah tujuan untuk membangun menara jadi tujuan untuk membangun menara itu ya ada beberapa sebab pertama ya mereka tidak mau untuk apa nanya mati kalau ada airbah itu berarti mereka tidak percaya kepada Tuhan jadi tidak percaya kepada Tuhan mereka mendirikan akan menara pada saat yang sama mereka menunjukkan supaya nama kita disini kan ayat itu jelas-jelas mengatakan kita membangun kota dan meningkat mereka punya nama jadi kesombongan disitu bahwa mereka sanggup untuk bersaing dengan Tuhan jadi itu itu adalah satu hal yang salah selanjutnya dari Bapak Ganda silalah pelajaran kita menyebutkan kita menyebar ke seluruh dunia penyebaran ke seluruh dunia memerlukan jumlah orang yang banyak kenyataannya jumlah anggota GMAHK dibandingkan penduduk dunia jauh jumlahnya pertanyaannya bagaimana GMAHK bisa menjadi pengaruh kepada dunia dengan jumlah yang sedikit apakah ini merupakan kegagalan mohon pencerahannya pendeta kenyataannya di Indonesia aja masih ada yang tak mengerti Advent atau Sabbat kalau saja setiap orang Advent tarik satu saja dalam tujuh tahun seluruh dunia sudah Advent itu adalah dengan multiplikasi sekarang 24 juta untuk memudahkan tulislah 25 juta jadi tahun depan sudah jadi 50 juta 50 juta tahun depan lagi sudah 100 juta kemudian 200 juta 400 juta 800 juta kemudian 1,6M kemudian 3,2M kemudian 6,4M jadi dalam waktu 7 tahun semua sudah Advent kalau semua cari satu nah itu akan terjadi kalau kita semua betul-betul berserah kalau kita semua dikuasai roh kudus kita semua akan jadi alat bagi Tuhan jadi kita semua harus menjadi pengabar injil coba usahakan cari satu jadi saya juga sekarang tetap berusaha untuk paling sedikit menarik satu setiap tahun walaupun sudah pensiun setiap hari sahabat saya mengajar Alkitab pada dua orang dan berapa kali setiap ke Indonesia membaptiskan orang kadang-kadang di Amerika jadi tetap kita harus tetap menarik jiwa penarikan jiwa artinya jangan hanya bekerja oleh sebab dapat gaji atau dapat posisi semua kita harus terlibat semua kita adalah saksi bagi Tuhan kalau kita tidak jadi saksi kita jadi siksa apalagi kalau setiap hari semua anggota tarik satu dan yang sudah ditarik dimultiply itu menarik lagi jadi cepat sekali jadi itu artinya discipleship jadi pemuridan setiap orang yang dibaptis tugas penderita tidak bisa selesai sampai yang dibaptis itu sudah menarik jiwa jadi setiap kadang-kadang kita hanya tarik jiwa sudah baptis kita tidak peduli itu satu hal yang salah setiap baptis bimbing terus sampai menjadi penarik jiwa baik terima kasih semoga kita semua yang ada di Zoom meeting ini benar-benar bisa menarik satu jiwa dari diri sendiri baik dari Akair Bapak atau Ibu Akair ini dalam zaman Menara Babel apakah termasuk anak-anak Allah dalam guru manusia ikut membangun Menara Babel sehingga anak-anak Allah mempunyai bahasa sendiri Sebetulnya kita kita sebutkan bahwa semuanya itu pada anak-anak Allah dalam arti dulu itu yang anak manusia itu adalah keturunan kain dan mereka yang selamatkan kesemua keturunan daripada Nuh jadi itu adalah anak Tuhan tetapi ini permasalahannya dengan manusia sesudah berlangsung lama kadang-kadang lupa kepada pimpinan Tuhan mereka lupa dan lebih mau untuk menyembah diri daripada menyembah Tuhan dan itulah yang menimbulkan berbagai macam permasalahan permasalahan jadi mungkin saja orang-orang yang termasuk umat Tuhan yang setia kepada Tuhan tidak mau terlibat di dalam dan melihat inilah satu hal yang salah tidak ada catatan menyebutkan bahwa orang-orang anak-anak Tuhan itu artinya yang setia kepada Tuhan ikut membangun kita tidak sebutkan itu sebab kalau kita lihat kepada Patriot and Prophets itu untuk pasal ini semuanya itu mereka itu adalah orang-orang yang mau mencari apa namanya nama mau menyembah berhala dan sebagainya dan inilah kebahagiaan mereka jadi yang betul-betul setia kepada Tuhan dengan sendirinya tidak mau ikut terlibat di situ baik selanjutnya dari Bapak Saud Simatupang selamat sahabat terserah kemanakah turunan Sam, Ham, dan Yafet terserah kemana jadi kemana turunannya Sam, Ham, dan Yafet oke lebih banyak keturunan Sam itu adalah di Asia kemudian turunan daripada Ham itu lebih banyak ke Afrika dan turunan Yafet adalah ke Eropa dan dari Eropa ke Amerika namun terjadi berbagai macam percampuran percampuran-percampuran sehingga mungkin pencampuran dari antara Yafet dengan Ham maka muncullah orang India yang hidungnya mancung tetapi kulitnya agak hitam atau mereka mereka katakan Bapak itu adalah kulit yang paling bagus sebab tidak terlalu hitam tetapi ada juga India putih terjadi percampuran-pencampuran yang terjadi jadi sekarang kita tidak bisa katakan bahwa ini apa namanya semuanya ada di Amerika sebab di Amerika banyak orang hitam sekarang yaitu dari Ham tetapi turunan Yafet Yafet pun banyak kemudian Sem jadi orang-orang Yahudi banyak orang-orang Tionghoa saya percaya orang Indonesia itu adalah mulainya daripada Sem mungkin bisa terjadi percampuran dengan yang lain dan orang Tionghoa bisa termasuk di dalam Sem saya katakan oke ya baik terima kasih berita selanjutnya dari Bapak Doni Raranta mengapa Nuh waktu mabuk atau berbuat dosa tidak dihukum atau dikutuk oleh Tuhan sedangkan Ham ketika berbuat dosa melihat aurat ayahnya dikutuk jadi kita tidak mengetahui apakah Nuh tahu bahwa minuman itu bisa menyebabkan dia mabuk selain yang dia minum itu apa dah apa anggur dari siapa yang mengajarkan dia bahwa kalau minum itu akhirnya dia bisa jadi mabuk kan belum ada orang yang mabuk sebelumnya oke dan belum ada instruksi tetapi ternyata Bapak Anggur kalau sudah lama ini kembali saya katakan tadi adalah akibat dosa menyebabkan munculnya alkohol jadi jadi dia minum kemudian dia mabuk dalam keadaan mabuk dia tidak sadar bahwa dia terlanjang itu satu poin kemudian yang kedua Tuhan itu adalah Tuhan yang yang maha adil Tuhan mengetahui mana yang terbaik kemudian hukuman untuk betul tidak ada hukuman untuk Nuh namun menyadari bahwa salah satu keturunannya itu akhirnya menjadi orang Kanani yang jahat dan sebagainya itu pun sudah merupakan satu hukuman untuk dia saya mau anak saya itu baik baik tetapi kalau misalnya orang tua melihat anaknya itu nakal dan sebagainya bukankah itu satu hukuman kepada dia jadi dia bisa melihat ada akibat daripada kesalahannya jadi kita tidak bisa sebutkan bahwa dia tidak dihukum tetapi apa yang terjadi kepada anaknya bisa menjadi satu hukuman untuk dia kemudian kalau untuk HAM jadi itu adalah satu tindakan oleh tidak hormat kepada orang tua sedangkan Alkitab setelah jelas mengatakan hormatilah akan Bapak dan Ibumu jadi kalau kita melanggar di situ Tuhan membalas sampai ke turun ketiga dan keempat dan itulah yang terjadi dia tidak hormat kepada orang tua oke mudah-mudahan menolong Doni Raranta terima kasih pendeta dan selanjutnya saya akan panggilkan yang rest hand Bapak Pulau Lasman Simanjunta silahkan Pak terima kasih Bu Peggy salam selamat baik pendeta baik puji Tuhan pendeta saya coba konsentrasi kepada Babel tadi pendeta saya sedap dengarnya manusia sekarang katanya punya sifat-sifat Babylon secara pribadi bahkan katanya sifat Babylon masuk dalam gereja sifat-sifat ini pertanyaan siapa pendeta apakah pada zaman ini pendeta sekarang ini tahun 2022 ini masih ada pembangun-pembangun menara modern Babel sekarang di pendeta yang mengkedepankan mentuhankan dan terkutip ilmu pertahuan tadi pendeta mengatakan masalah IPTEC dibandingkan dengan firman Allah jadi kalau menara Babel ini saya ingat pendeta di Dubai itu membangun pencakar langit terus sampai naik ke atas sampai tinggi pendeta ya karena tadi dikatakan bahwa menara Babel adalah menuntun kepada penyembahan berhala yang pada akhirnya kalau kita lihat Raja Manaseh dia sampai mersembahkan anaknya kepada Dewi Api pendeta ya yang kedua Babylon menggambarkan kekalahan rasa malu dan kebodohan itu tadi yang ketiga ini pendeta yang terpenting sekali pertanyaan saya dibalik menara Babel ini ternyata ada pekerjaan setan ada pekerjaan Lucifer yaitu tabiat-tabiat Lucifer dalam Yesa 14 ayat 12 kepopuleran diri meningkatkan diri dan mengambil tempat Tuhan pendeta ya jadi disini ada juga pekerjaan setan pekerjaan Lucifer tadi pendeta menyatakan kejahatan-kejahatannya sekarang di Amerika pendeta pernah katakan bahwa laki-laki sodomik laki-laki makam agung sudah boleh kawin dengan laki-laki sekarang gereja setan sangat berkembang pendeta termasuk di Indonesia nah bagaimana pendeta ini supaya kita jangan terjebak tadi punya sifat-sifat Babylon dan kira-kira siapa Babylon sekarang Pak Pendeta nih dari pelajaran kita sekarang terima kasih Pak Pendeta jadi sebab sudah sebutkan mengenai masalah menara di Dubai jadi saya bawa itu contoh menaranya ini luar biasa Buri Khalifah ini ini luar biasa dan kalau misalnya kita lihat ke sini maka tulisan apa yang terdapat di Buri Khalifah ini dikatakan itu yang membangun saya luar biasa jadi mendingikan kepada diri saya adalah Raja dari Emirat kemudian yang membangun diri jadi kita merasa ngeri kemudian mereka sekarang sudah membangun lagi saya tidak tahu apa sudah jadi atau tidak yaitu bangunan yang lebih tinggi lagi daripada Buri Khalifah ini jadi itu adalah memang sifat manusia mau coba untuk menunjukkan akan diri dan sebagainya sangat berbahaya dan melupakan akan Tuhan yang menjadi pencipta oke kemudian kembali kepada poin yang yang dikatakan bagaimana sifat-sifat ini bisa masuk di gereja dan sebagainya itu saya sebutkan bahwa sifat pribadi kalau kita mau menonjolkan diri itu sangat berbahaya sekali kalau misalnya seorang membangun gereja dan oleh sebab saya apa yang kita harus buat kita harus buat untuk kemuliaan bagi nama Tuhan oke jadi ini bisa meliputi kepada masalah teknologi kalau seorang sudah bisa lebih tahu daripada semua dipikir bahwa segala sesuatu itu artinya dapat dijawab oleh teknologi kita masing-masing mempunyai gadget masing-masing dulu kalau bawa alkitab apa bawa alkitab kemudian diksioneri kita bawa diksioneri kemudian kita bawa lagi buku-buku yang lain sekarang ada di dalam kita punya gadget itu adalah hal yang kadang-kadang menyebabkan kecenderungan untuk lebih bergantung kepada ilmu pengetahuan daripada bergantung kepada Tuhan dan satu perkara yang baik adalah bahwa teknologi boleh menjadi alat untuk memuliakan Tuhan jadi sementara manusia meninggikan teknologi Tuhan kita tahu sumber daripada ilmu pengetahuan itu siapa Tuhan juga yang memberikan pengetahuan tetapi Tuhan bisa gunakan teknologi untuk bukan untuk meninggikan diri manusia tetapi meninggikan Tuhan kita ada Zoom meeting ini kenapa kita bisa ada Zoom meeting oleh sebab teknologi jadi kita bisa mengabarkan Injil itu dimana kita mau artinya mengabarkan dengan jarak jauh dan sebagainya jadi itu penting sekarang nah sekarang bagaimana supaya kita jangan sampai terpengahul dengan soal demikian kembali poinnya adalah kalau kita memandang kepada salib memandang kepada Tuhan maka kita akan menyadari ketidaksanggupan kita di bawah kita sebutkan ini istilah yang sering digunakan oleh istri saya di bawah kai salib maka tanahnya itu datar artinya tidak boleh kita lebih tinggi daripada yang lain oke tanggung jawab talenta kesanggupan bisa berbeda ekonomi bisa berbeda tetapi kita semua adalah sama di hadapan Tuhan kenapa hari sahabat dikatakan jangan kau bekerja baik hambamu laki-laki hambamu perempuan jangan bekerja kenapa sebab kalau kita berhadapan Tuhan tidak kena hamba tidak ada Tuhan hari sahabat ketua jemaat mungkin adalah pegawainya bosnya adalah anggota tetapi di hadapan Tuhan tidak ada yang meninggikan diri nah itu hal-hal yang harus saya percaya lebih kita menyadari besarnya kasih Tuhan maka lebih kita merasakan akan keadaan diri kita yang lemah lesu tanpa Tuhan dan kita lebih menyadari akan ketergantungan kita kepada Tuhan senantiasa mudah-mudahan saya sudah jawab tiga poin yang ditanyakan itu terima kasih Pak Pendeta Puntara lanjut Ibu Peggy terima kasih terima kasih ya Pak selanjutnya saya akan panggilkan yang rest hand Bapak James Tambuun Pak James Tambuun masih ada mana nih Pak James halo silahkan malam saya mau bertanya pendeta ini tadi sudah ditanyakan sebetulnya pada saudara Doni Raganta tapi sehubungan dengan itu tentang kutukan HAM kalau saya lihat pendeta ini pertanyaan saudara Doni sama tapi pertanyaannya yang saya mau angkat Alkitab mencatat bahwa Noh di jamannya dia tidak bercacat dia orang yang benar dan Alkitab mengatakan itu dan saya lihat bahwa setan tidak bisa kalahkan dia waktu itu dan akhirnya Tuhan suruh bikin baktra tetapi setelah air baktra akhirnya Noh juga ternyata dia mengalami satu kegagalan sebab dia minum dan dia mabuk kelanjang ada tiga yang saya sudah pelajari Adam dan Hawa sama makan buah dan telanjang demikian juga Noh telanjang telanjang sangat memalukan tentunya Ham saya tidak membahas itu wajar wajar saja kalau Ham mungkin kebatasan batasnya dia mungkin diangkat ini Yafet dengan Sam yang mau diangkat yang benar Ham yang yang jahat itu nubuatan itu sudah berlanjut sampai ke kenaan tentunya itu Nimrod lah yang jadi cikal bakar yang kita bahas ini itu turunan dari Ham anak dari Hagar tentu turunan dari Hagar itu saya tahu terus yang saya mau tanya pendeta telanjang kita sidang laudekia sekarang wahyu 317 tidak tahu miskin buta malang dan telanjang kamu harus ini laudekia itu sidang yang terakhir adalah saya dan saudara-saudara kita tentu orang-orang Advent itu tentu sidang laudekia sidang bigi mata Tuhan dan paling banyak Tuhan kasih banyak pengetahuan tapi banyak tuntut yang saya tanya apa pakaian itu kita harus pakai supaya jangan kelihatan ketelanjangan kita itu yang diwahyu kan dibilangin maka belilah emas yang dimurikan salep untuk matamu dan pakaian putih jangan kelihatan ketelanjangan itu pertama apa untuk kita dan Tuhan akan turun saya lihat di pelajaran sini Tuhan turun Tuhan turun sangat luar biasa berderet-deret sampai kepada Yesus akhirnya turun waktu Yesus Manuel adalah ala berserta kita tetapi yang saya ingat yang kita semua harus perhatian mungkin Tuhan akan turun kedua kali nanti apa persiapan kita Yesus datang kedua kali pertama kali membawa damai kedua membawa pedang memisahkan ibu dari bapak dan pertanyaan saya apa persiapan kita cukup kita cuma beriman apakah hidup di dalam Yesus atau ada perubahan total setiap hari mati setiap hari sebab iblis itu bagaimana saya lihat Noh bisa lolos pertama tapi kedua dia jatuh bagaimana dengan kita sekarang itu dua pertanyaan saya terima kasih yang pertama saya ingin sebutkan dulu tentang masalah Noh tidak bercacat kalau Alkitab berkata tidak bercacat itu bukan berarti bahwa dia sama sekali tidak bersalah itu kita harus ingat kata-kata yang tidak bercacat itu kata sempurna itu bukan berarti tanpa dosa tetapi adanya suatu hubungan dengan Tuhan kenapa yang menyebabkan seorang itu adalah baik oleh sebab Tuhan bukan oleh sebab kebaikannya tetapi Tuhan yang bekerja pelajaran yang kita sebutkan tempoh hari adalah oleh sebab kasih karunia maka Nuh taat kepada Tuhan jadi ketaatan daripada Nuh adalah oleh sebab kasih karunia Tuhan jadi itu bukan berarti bahwa ia sama sekali bebas daripada kesalahan dan kita tahu apa yang terjadi kepada Nuh tetapi kasih Tuhan tetap memberkati dalam arti bahwa dia masih hidup sampai umur 950 tahun 950 tahun jadi sesudah akhirnya masih 350 tahun oke nah sekarang mengenai masalah tentang apa namanya yang disebutkan tadi bukan soal turun tetapi ketelanjangan daripada jemaat Laudekia yang dibutuhkan kalau kita lihat di situ adalah emas yang teruji kemudian kita perlu pakaian putih dan yang ketiga adalah kita perlu pencelak mata oke dalam kebutuhan daripada jemaat Laudekia dan yang disebut akan emas yang teruji adalah iman yang menghasilkan kasih jadi kebutuhan daripada jemaat Laudekia adalah iman yang teruji yaitu emas yang teruji yang berarti Bapak itu adalah iman yang menghasilkan kasih jadi walaupun bagaimana besarnya ujian dia tetap mengasihi dan tetap beriman itu adalah satu yang disebutkan oleh Mrs. White yang kedua pakaian untuk menutupi ketelanjangan adalah kebenaran Yesus oke bukan kebenaran kita jadi kebenaran Yesus yang menutupi ketelanjangan kita kita itu semua lemah punya kejahatan ketelanjangan tetapi kita perlu kebenaran Yesus kebenaran Yesus itu hanya dapat terjadi kalau kita memiliki Yesus Yesus dalam hidup kita dan kita berserah hidup kita sepenuhnya kepadanya kemudian kita bisa mempunyai bisa mengembangkan kebenaran Yesus bukan kebenaran kita tetapi Yesus yang bekerja di dalam diri kita pencelak mata adalah role kudus yang menolong kita untuk bisa membedakan benar dan salah jadi mata rohani jadi mata rohani itu adalah dengan digambarkan dengan adanya roh kudus sampai kita bisa membedakan benar dan salah jadi kalau Anda tanya kebutuhan daripada jemaat leluhi kia adalah roh kudus kebenaran kristus dan iman yang menghasilkan kasih dan pekabaran yang terakhir yang kita harus kabarkan ke dunia adalah adalah apa adalah kasih itulah pekabaran yang terdunia dikatakan the last ray of his merciful light the last message to be given to the world is the manifestation of his character of love jadi manifestasi daripada kasih itulah yang harus dikabarkan pada dunia pekabaran kita yang terakhir amin terima kasih pendeta terima kasih terima kasih terima kasih kita waktunya sudah habis karena mau selesai tepat pada waktunya jadi mohon maaf kepada penanya yang lain mungkin nanti akan mungkin sahabat depan pertemuan berikutnya kita bisa jawab ya pertanyaannya jadi pendeta kita tutup acara pada malam hari ini dan akan tutup dengan doa disini saya mohon kesediaan Bapak John Parhusip apakah bersedia untuk doa tutup silahkan di unmute Pak baik apakah terdengar suara saya jelas Pak terima kasih cukup berdu terima kasih baik mari kita bersatu di dalam dua segala puji dan hormat kami persembahkan kepada ya Allah atas segala rahmat dan kasih sayang yang kami nikmati sepanjang enam hari lamanya dan pada saat ini kami boleh bersama-sama di PGSSI mempelajari firmanmu yang dibawakan oleh hambamu pendeta kubara kiranya firman ini ya Tuhan membawa hati kami lebih dekat kepadamu lebih berserah dan mendekatkan diri senantiasa kepadamu ya Tuhan dan dengan demikian apa yang kami pelajari itu adalah merupakan bagian dari kehidupankah kemanapun kami pergi terang yang daripadamu itu ada di dalam hidup kami dan dapat kami pancarkan kepada siapapun yang berada dan berserta dengan kami bergunakanlah kami ya Tuhan sebagai alat yang terkecil sekali penggitanganmu untuk menyatakan kasihmu yang sejati dan biarlah kiranya kami membuangkan dan oleh pertolongan Tuhan kesembongan dan menonjolkan diri dan kiranya kerendan hati yang dimiliki oleh Yesus Kristus boleh menjadi bahagian kami terang kiranya pikiran kami melalui rohmu yang kudus sehingga pelajaran ini dapat kami jelaskan kepada kelas kami masing-masing besok serta membawa hati dan pikiran mereka lebih dekat kepada mu ya Tuhan mohon kiranya ampuni segala dosa dan kesalahan kami berkiranya permohonan kami ini boleh layak dan berkenan di hati berkati semua ya pengurus dari PGCS ini ya Tuhan untuk memancarkan kebenaran Tuhan sehingga dengan demikian kami pun lebih mempersiapkan diri untuk kedatangan terima kasih Tuhan karena engkau mendengar dan menjauh dua koneksi karena kami berdoa hanyalah dalam nama Yesus Christus yang adalah Tuhan dan juru selamat kami amin amin terima kasih Bapak Pak Rusir dan pada Pendeta Kuntaraf terima kasih Saudara Joy Irma terima kasih dan kepada kita semua terima kasih untuk pertemuan pada malam hari ini mohon maaf karena ada gangguan kita akan ketemu lagi pada minggu depan dengan Zoom ID yang sama password yang sama dan jam yang sama saya akan kirimkan rekaman maupun pdf-nya di grup PGSSI boleh di-unmute ucapkan selamat terima kasih pendeta terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih Torres terima kasih terima kasih terima kasih Terima kasih.